Selain itu, pemirsa berdasarkan hasil hitung cepat di Pilkades Balung Kulon, calon nomor urut 3 atas nama Langgeng Suprianto disebut unggul dengan perolehan mencapai 5.600 suara. Sedangkan perolehan calon lain termasuk petahana tidak lebih dari 2.000 suara. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Balung Kulon kecamatan Balung dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Teknis pemilihan saat ini berbeda dengan Pilkades sebelumnya karena pelaksanaan dengan sistem per TPS. Di Desa Balung Kulon ada 4 peserta calon Kepala Desa yakni nomor urut 1 Samsul Arief Rahmanto, nomor urut 2 Samsul Hadi, nomor urut 3 Langgeng Suprianto, dan nomor urut 4 Supardi. Menurut Jamaludin, selaku Ketua Panitia Pilkades Balung Kulon menjelaskan bahwa pelaksanaan Pilkades di desa setempat terbagi dalam 21 TPS dengan jumlah hak pilih sesuai DPT terbanyak 9.944 orang. Dengan pertama yang dimulai dari per TPS dulu, hasil lekap TPS baru dibawa ke Balai Desa untuk di jumlah secara keseluruhan per TPS di desa Balung Kulon. Lain mana Panitia sudah menyiapkan dengan menggunakan metode teknologi yang lebih cepat atau boleh dikatakan kayak semacam quick count yang sudah dipersiapkan oleh Panitia. Berdasarkan hasil akhir quick count di lapangan, calon nomor urut 1 Samsul Arief Rahmanto memperoleh 382 suara. Calon nomor urut 2 Samsul Hadi atau Kades Petahana memperoleh 1.831 suara. Calon nomor urut 3 Langgeng Suprianto memperoleh 5.645 suara. Dan calon nomor urut 4 atas nama Supardi hanya memperoleh 85 suara, sehingga total suara adalah 7.943. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.